Shalom bagi bangsa Indonesia Shalom juga buat bapak ibu saudara yang hari ini menyaksikan ibadah atau mengikuti ibadah hari ini Damai sejahtera buat kita semua Dan di tengah situasi bangsa ini, di tengah pandemi mungkin ada banyak kecemasan, ketakutan, ada banyak keraguan dan begitu banyak pertanyaan Bangsa Indonesia membutuhkan shalom dari Tuhan, amin Bangsa Indonesia membutuhkan damai dari Tuhan Shalom bukan hanya sekedar sebuah sapaan atau salam Tapi shalom lebih kepada sebuah doa dan harapan Agar di tengah pergumulan kita, di tengah pergumulan bangsa ini Ada tetap damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita Ada amin bapak ibu saudara Jika saudara hari-hari ini pun membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan sukacita daripada Tuhan Saya ingin menyampaikan sekali lagi shalom buat bapak ibu saudara Terima damai sejahtera Tuhan sebagai doa dan harapan dari tempat ini Buat bapak ibu saudara biar damai sejahtera Allah memelihara dan memimpin kehidupan kita Amin, amin, amin Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan pagi hari ini Kami membutuhkan anugerah Tuhan, kami membutuhkan engkau Tuhan Untuk kami terus berjalan bersama dengan engkau Melewati hari, lebih hari di dalam kehidupan kami Yang disertai dengan damai sejahtera Tuhan Yang disertai dengan sukacita yang Tuhan berikan buat kami Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi Bangsa ini hadapi Kami butuh engkau Tuhan Kami butuh damai-Mu Kami butuh sejahtera daripada-Mu Yang menyertai kehidupan kami Berfirman buat setiap kami pagi hari ini Tuhan Karena engkau Allah sumber damai sejahtera kami Engkau pemberi damai sejahtera buat setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan kita semua yang siap dengar firman Tuhan Sama-sama katakan Amin, 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 amin Hari ini kita sampai ke satu ayat Bagian terakhir Di dalam rangkaian ucapan bahagia Tuhan Yesus di khutbah di bukit Yaitu Matius pasal yang kelima ayat yang ke sembilan Matius pasal yang kelima ayat yang ke sembilan Kita akan baca sama-sama ayat ini Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God Jadi artinya orang-orang yang membawa damai Orang-orang yang membawa shalom Peacemaker adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Apakah arti dari membawa damai Kita akan sama-sama merenungkan bagian ayat ini Bagi hari ini Ketika kita melihat kata damai Maka kita selalu mengenal dengan kata shalom Kali-kali di awal saya katakan shalom buat bapak ibu saudara Damai sejahtera buat kita semua Yang diambil dari asli katanya dalam bahasa Yunaninya adalah Eirene dan Ibrani adalah shalom Yaitu sebuah ketenangan hati Sebuah ketenangan pikiran Yang berlandaskan Yang berdasarkan hubungan yang benar Hubungan yang baik dengan Allah Itulah definisi dari kata peace atau damai Filipin 4 ayat yang ketujuh mengatakan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Artinya damai sejahtera yang kita miliki Hanya kita bisa dapatkan di dalam Kristus Diperoleh oleh karena memiliki hubungan yang benar Yang baik dengan Kristus Jadi dasar kita memiliki damai bukanlah kekayaan kita Dasar kita memiliki damai bukanlah apa yang kita miliki Koneksi yang kita punya Status tinggi yang kita punya Kesuksesan kita Itu bukan dasar untuk kita memiliki peace atau damai Shalom di dalam diri kita Tapi dasar untuk kita memiliki damai sejahtera yang sejati Adalah ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Kristus Tinggal di dalam Kristus Ada amin Bapak Ibu Saudara Saya ingat satu lagu lama Kala ku cari damai Hanya ku dapat dalam Yesus Ujian ini mengatakan bahwa hanya di dalam Yesus lah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan hati kita Apakah arti selanjutnya ketika kita bicara mengenai pembawa damai Membawa damai Peace makers Kita bisa menemui bahwa orang yang membawa damai dari definisi damai Maka adalah orang yang mengusahakan Orang yang mengupayakan damai, ketenangan hati, ketenangan pikiran Yang berlandaskan pada hubungan yang benar sekali lagi Hubungan yang baik dengan Tuhan Sesungguhnya kita hanya bisa mendapatkan kedamaian Kita hanya bisa bahkan menjadi pembawa damai atau peace maker itu Pertama-tama kita mulai dengan berdamai terlebih dahulu dengan Allah Roma 5 ayat yang pertama mengatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah terlebih dahulu Dan berdamai dengan Allah kita dapatkan ketika kita menerima karya Kristus diatas kayu salib Menerima penepusan daripada Tuhan Yesus diatas kayu salib Dengan percaya akan karya Kristus Kita perlu menyadari sesungguhnya bahwa dosalah yang menjadi penyebab utama manusia kehilangan damai sejahtera Dosalah yang menjadi penyebab utama untuk kita tidak memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita Pemberontakan kita terhadap Allah Pemberontakan manusia terhadap Allah Yang membuat manusia hidup di dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian Yang akhirnya membuat damai sejahtera begitu jauh dari kehidupan manusia Karena dosa, karena pemberontakan manusia kepada Allah Jadi kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah untuk kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan Tidak mungkin kita memiliki damai sejahtera tanpa kita berdamai terlebih dahulu dengan Allah Kita harus mengupayakan hubungan yang benar dan baik dengan Allah Karena itu adalah landasannya, itu adalah dasarnya untuk kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa dapat mengusahkan hubungan yang benar atau yang baik dengan Allah Jawabannya adalah melalui iman kita Dengan iman kita Karena kita dibenarkan karena iman kepada Kristus Jadi artinya gini, memiliki iman ialah satu-satunya cara untuk kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Tidak ada cara lain Tidak ada cara yang paling mendasar untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Kecuali melalui iman kita kepada Tuhan Ibrani 11 ayat 6 dengan jelas mengatakan Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Tidak mungkin orang memiliki hubungan yang benar dengan Allah tanpa iman Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ya harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia Artinya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera Orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah sumber damai sejahtera itu Dialah orang-orang seperti itulah yang memiliki damai sejahtera dan diam hidupnya Namun sebaliknya Orang yang tidak percaya Orang yang meragukan Tuhan Akan kehilangan damai sejahtera Otomatis Pergumulan, permasalahan kita Keadaan sulit yang kita hadapi mungkin hari-hari ini Kadang membuat kita mulai bertanya-tanya tentang Tuhan Dimanakah Tuhan Manusia bertanya ketika ada di dalam pergumulan Dimanakah Tuhan ketika kami mengalami semua ini Dan mulai muncul keraguan Mulai muncul ketidakpercayaan kepada Allah Yang sebenarnya sanggup menolong kita pada waktunya Tuhan Sesungguhnya kekhawatiran kita merupakan bentuk keraguan akan kesanggupan Tuhan memelihara hidup kita Kecemasan kita Ketakutan kita Kekhawatiran kita Itu adalah bentuk keraguan yang ada di dalam diri kita Meragukan Tuhan engkau sanggup gak menolong saya Tuhan engkau sanggup gak membuat jalan keluar terhadap masalah saya Tuhan sanggup gak untuk menyembuhkan saya Tuhan sanggup gak untuk melepaskan saya dari masalah ini Pertanyaan demi pertanyaan demikian Itulah ada pertanyaan-pertanyaan keraguan Pertanyaan-pertanyaannya meragukan kesanggupan Allah Di dalam kehidupan kita orang percaya Dan ketika kita mulai ragu Ketika kita mulai tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Damai sejahtera yang harusnya menjadi bagian kita tergantikan Dengan ketakutan Dengan kegelisahan Dengan kecemasan Itu yang menggantikan Yang harusnya ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Damai sejahtera itu menyertai kita Tapi ketika kita mulai ragu Yang menguasai bukan damai sejahtera lagi Tapi yang menguasai adalah ketakutan Kekhawatiran yang berlebihan Kecemasan Yang menguasai hari-hari ini Dan ketika kita mulai meragukan mencurigai Tuhan Meragukan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan itu Maka damai sejahtera itu menjadi semakin jauh dari kehidupan manusia Oleh karena itu kita perlu menguatkan iman kita hari-hari ini Tetap mempercayai Tuhan Tetap mengandalkan Tuhan Tetap yakin bahwa Tuhan itu tahu betul yang terbaik bagi kita Dalam keadaan apapun Ada amin Bapak-Ibu Saudara 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh mengatakan Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ialah yang memelihara kamu Percayakah kita akan firman ini Ketika kita percaya Maka damai sejahtera itu mulai turun Dan memenuhi kehidupan kita Kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri Karena iman sesungguhnya berjalan berdampingan Dengan kerendahan hati Tetapi ketidakpercayaan kita ialah kesombongan yang terselubung Kita pikir kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita Kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan pikiran kita sendiri Tapi sesungguhnya orang yang beriman Adalah orang yang rendah hati Yang mau menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan Yang mau menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan Karena Tuhan yang sanggup Hanya Tuhan yang sanggup menolong dia Bukan kekuatannya Bukan kemampuannya Iman yang mengatakan bahwa saya perlu Tuhan Saya mengandalkan Tuhan Kesombongan mengatakan saya tidak butuh Tuhan Dalam arti kata saya bisa mengatasi segala sesuatu sendiri Tetapi sesungguhnya itu adalah kesombongan yang terselubung Karena hanya orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah Yang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera Sekali lagi Hanya orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah Yang hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera Kita bisa cek hari-hari ini di dalam hati kita masing-masing Bapak ibu saudara yang ada di rumah Ada di tempat ini Apakah hati kita masih memiliki damai sejahtera Tuhan Apakah hati kita masih memiliki ketenangan Kedamaian Sejahtera Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau seandainya itu mulai hilang Kalau seandainya itu mulai jauh dari hati kita Mulai jauh dari hidup kita Kita perlu bertanya Masihkah saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan Masihkah saya memiliki iman kepada Tuhan Masihkah saya mengupayakan untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yang kedua Orang yang membawa damai selain dia berdamai terlebih dahulu dengan Allah Dia harus berdamai juga dengan sesamanya Roma 12 ayat yang ke-18 Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Dengan semua orang Tidak terkecuali Baik orang baik Orang yang menjengkelkan Orang yang memusuhi kita Kalau itu bergantung padamu Hiduplah dengan perdamaian dengan mereka semua Orang yang membawa damai adalah orang yang mengusahakan hubungan yang benar dengan Allah Dan hubungan yang benar dengan Allah juga diwujudkan Dengan hubungan yang benar dengan sesama Artinya kita harus terus-menerus mengusahakan Mengupayakan perdamaian Dengan semua orang Apalagi kalau itu bergantung kepada kita Selama kita tidak dapat mengusahakan perdamaian Selama kita dapat mengusahakan perdamaian Lakukan itu Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Pembawa damai harus terlebih dahulu Berdamai dengan orang-orang di sekitarnya Ada ayat yang menarik ketika kita baca Matius pasal yang ke-5 ayat 23 dan 24 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu Di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu Yang ada di dalam hati Hati siapa? Hati saya atau hati saudara kita? Hati saudaramu ayat ini Terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Artinya bukan kita yang bermasalah disini Tetapi ada orang lain yang mungkin menyimpan kekesalan Ada orang lain yang mungkin menyimpan kebencian terhadap kita Maka kita perlu mengupayakan Perdamaian dengan orang tersebut terlebih dahulu Sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan Bukan kita yang bermasalah Tapi orang itu yang bermasalah dengan kita Itu pun kita harus Firman Tuhan mengatakan Tinggalkan persembahanmu Hampiri orang itu Dan berdamai terlebih dahulu Baru kembali untuk mempersembahkan Persembahan kepada Tuhan Jadi kita perlu belajar Di dalam kita berdamai dengan sesama kita Belajar untuk mengatakan dua kata Yang pertama Kata yang perlu diucapkan untuk kita berdamai adalah Sama-sama katakan Saya minta maaf Ini perlu kerendahan hati untuk mengatakan ini Gak mudah juga untuk mengatakan saya minta maaf Ketika kita berbuat kesalahan Kita harus mengucapkan Saya minta maaf Dan ada ayat mengatakan bahwa Kalau ada sesuatu yang di dalam hati saudaramu Cepat-cepat berdamai dengan dia Sebelum dia mempenyerahkan kamu kepada pengadilan Menghukum kamu oleh karena apa yang kita lakukan Jadi cepat-cepat untuk meminta maaf Kalau kita berbuat salah Bahkan Bahkan ya Bahkan kadang ketika kita tidak berbuat salah pun Kita perlu meminta maaf lebih dulu Kok gitu ya pertanyaannya Ketika dalam konflik Kadang-kadang kita merasa bahwa kita gak bersalah Saya gak mau minta maaf terlebih dahulu Nah ini paling mengerti mungkin orang-orang yang udah nikah nih ya Suami istri Ketika konflik siapa duluan yang harus minta maaf Orang yang bersalah dulu dong yang harus minta maaf No Kadang-kadang orang yang tidak bersalah pun harus terlebih dahulu meminta maaf Mungkin saja ketika benar Ketika benar tetapi perkataan kita Sikap kita tanpa disengaja melukai orang itu Betul tidak? Saya gak salah Tetapi sikap kita Perkataan kita Untuk membuktikan kita benar Ternyata itu melukai dia Kita pun harus terlebih dahulu Meminta maaf Yang setuju katakan Amin Tentu berdamai dengan orang lain Bukanlah berkompromi ya Dengan kesalahan Dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain Kita tidak membiarkan Kita bukan artinya membiarkan Atau acuh tak acuh Dengan suatu kesalahan Atau masalah Agar gak ribut Udahlah biarin aja Biar gak ribut Bukan itu Maksudnya pembawa damai Tapi pembawa damai Harus tetap tidak setuju Atau tidak suka dengan dosa Dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain Tapi kita harus tetap Di satu sisi Untuk mengasih orang Yang melakukan pelanggaran itu Mudah gak? Gak mudah Tapi anugerah Tuhan akan memampukan kita Untuk menerima orang lain yang bersalah Kepada kita Supaya apa? Supaya kita mengusahakan Perdamaian dengan orang lain Dan yang kedua Kata yang perlu kita ucapkan Untuk kita bisa berdamai dengan sesama adalah Saya Memaafkan kamu Sama-sama katakan Saya Memaafkan kamu Artinya Kita perlu belajar Untuk saling Mengampuni Saling Memaafkan Satu dengan yang lain Karena itu adalah Cara yang terbaik Untuk kita hidup berdampingan Dalam damai Tidak ada mungkin Keluarga yang sempurna Di dunia ini Tapi kita bisa menciptakan Keluarga yang ada Damai sejahtera Tuhan Ketika kita memiliki Gaya hidup Saling mengaafuni Atau saling memaafkan Satu dengan yang lain Itu adalah cara terbaik Untuk kita hidup berdampingan Dengan damai Dengan sesama kita Mada Teresa mengatakan Peace begins With a smile Boleh kasih senyum Kiri kanannya yang ada di rumah Pada keluarganya Peace begins With a smile Ini kata-kata yang Simple sekali ya Artinya Damai itu dimulai Dari senyuman Ada benarnya juga Bayangin ya Orang yang menyimpan Kesalahan orang lain Mudahkah dia Tersenyum kepada orang tersebut Saya ingin tanya Orang yang menyimpan Kesalahan Kemarahan Mungkin lagi Jengkel sama orang itu Benci sama orang itu Mudahkah orang itu Tersenyum dengan orang tersebut Enggak Kalau bisa gak ketemu Kalau bisa jauh-jauh Apalagi suruh senyum Senyum pun kadang mungkin Karena disuruh oleh orang yang Yang mungkin di gereja gitu ya Disuruh oleh pemimpin Yang lagi ibadah Ayo kasih senyum kiri kanan Padahal dia benci banget Nama sebelahnya Dia senyum dengan terpaksa Tapi sekarang gak bisa Gak ketahuan Senyum gak senyum Tentu masker Artinya Orang akan sulit Untuk tersenyum Ketika dia menyimpan Kesalahan orang lain Di dalam hidupnya Jadi betul Dikatakan oleh Mada Teresa Kita perlu belajar Untuk terus menerus Mengampuni orang lain Yang bersalah kepada kita Yang setuju katakan Amin Agar damai senjata itu Tidak lari dari hidup kita Tidak jauh dari hidup kita Tapi memenuhi kehidupan kita Kita perlu berdamai Dengan sesama kita Maka kita dapat Kembali tersenyum Dengan orang tersebut Ketika kita belajar Untuk mengampuni Jangan pelit untuk tersenyum Bagikanlah senyum Kepada sesama kita Tersenyumlah hari ini Karena itu adalah Langkah awal Untuk kita mendapatkan Damai dari Tuhan Ada Amin Ini yang kedua Yang ketiga Yang terakhir Orang yang membawa damai Peacemakers itu adalah Orang yang pastinya Akhirnya membawa damai Bagi orang lain Di sekitarnya Yang pertama-tama Dia harus memulai Dengan berdamai dengan Allah Yang kedua Dia harus memulai Dengan berdamai Dengan sesamanya Gak mungkin dia akan Membawa damai Kepada tengah-tengah dunia ini Kalau dia aja Gak berdamai dengan orang lain Dia aja masih Gontok-gontokan Dia aja masih Musuh-musuhan Dia aja masih Masih jengkel-jengkel Dengan orang lain Mana mungkin Dia bisa menjadi Peacemaker Mana mungkin Dia bisa menjadi Pembawa damai Bagi orang lain Tapi sesungguhnya Tugas kita adalah Sebagai orang-orang Yang percaya kepada Tuhan Adalah sebagai Pembawa Damai 2 Korintus 5 ayat 18 Sampai ayat ke 20 Mengatakan begini Dan semuanya ini Dari Allah Yang dengan perantaran Kristus Telah mendamaikan Kita dengan dirinya Dan yang telah Mempercayakan Pelayanan Pendamaian itu Kepada kami Sebab Allah Mendamaikan dunia Dengan dirinya Oleh Kristus Dengan tidak Memperhitungkan Pelanggaran mereka Ia telah Mempercayakan Berita pendamaian itu Kepada kami Jadi kami ini adalah Utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah Menasehati Kamu dengan Perantaran kami Dalam nama Kristus Kami meminta Kepadamu Berilah dirimu Didamaikan Dengan Allah Ketika kita Berdamai dengan Allah Dan berdamai Dengan sesama Maka kita akan Dimampukan oleh Allah Untuk melakukan Tugas sebagai Pembawa Damai ini Ini adalah tugas Yang Tuhan berikan Bagi kita Setiap orang Percaya Untuk membawa Damai di tengah-tengah Dunia yang rusak Oleh karena dosa Dunia yang gelap Oleh karena manusia Sudah berdosa Membawa damai Kepada orang lain Harus dimulai Dengan membawa Kristus Kedalam dunia ini Tadi sekali lagi ya Definisi damai Adalah Ketenangan hati Ketenangan pikiran kita Yang berlandaskan apa? Hubungan yang benar Dengan Allah Jadi hanya Orang-orang yang terkait Dengan Allah Yang memiliki Damai sejahtera Yang sejati Oleh karena itu Kita perlu membawa damai Kedalam dunia ini Ke orang-orang Yang ada di sekitar kita Yang harus dimulai Dengan membawa Kristus Kedalam dunia ini Lewat kehidupan kita Karena hanya Kristus saja Yang dapat memberikan damai Bagi dunia ini Mungkin perserikatan Bangsa-bangsa Mengupayakan perdamaian Dunia ini Tetapi saya yakin Dengan betul Bahwa usaha tersebut Tidak akan pernah Tuntas Sampai akhir zaman Dia akan terus berupaya Untuk mendamaikan Bangsa-bangsa Satu sudah Bernama yang lain ribut Satu sudah Bernama yang lain ribut Karena sesungguhnya Perdamaian Atau kedamaian Sejati Hanya didapati Ketika manusia Berjumpa Dengan Allahnya Memiliki hubungan Yang benar Dengan Allahnya Disitulah Kedamaian yang sejati Manusia dapatkan Makanya pesan firman Tuhan Hari ini Yang harus disampaikan Sebagai sang pembawa damai Yang tadi ayat kita baca Berilah dirimu Didamaikan Dengan Allah Berilah dirimu Didamaikan Dengan Allah Karena tidak ada Jalan lain Untuk seseorang Memperluarkan damai Sejahtera Di dalam hidupnya Sampai ia Didamaikan Dengan Allah Kita tidak bisa Dapatkan Kedamaian itu Dari tempat lain Mungkin Ada kedamaian Semua yang kita Bisa dapatkan Di dunia ini Tetapi Kedamaian yang Sejati Hanya kita dapatkan Ketika kita Berdamai Dengan Allah Pembawa damai Pembawa damai adalah Tugas Sesungguhnya adalah Tugas penginjilan Yang ada di dalam Pundak setiap orang Yang telah didamaikan Oleh Allah Yaitu membawa Orang lain Datang kepada Tuhan Dan didamaikan Dengan Allah Pada kesempatan ini Jika ada di antara Saudara yang mendengar Firman Tuhan hari ini Dimanapun engkau berada Yang belum percaya Tuhan Yang tidak Sungguh-sungguh Percaya kepada Tuhan Yesus Saya ingin mengatakan ini Berilah dirimu Hari ini didamaikan Dengan Allah Berilah dirimu Didamaikan dengan Tuhan Datang kepada Tuhan Yesus Dan terima dia Sebagai Tuhan Dan jurus selamat Percaya kepada dia Sungguh-sungguh Sebagai Tuhan Dalam kehidupanmu Maka sesungguhnya Ketika engkau Percaya sungguh-sungguh Kepada Tuhan Damai sejahtera Allah itu Akan memelihara Ati dan pikiranmu Damai yang Melampaui akal manusia Yang akan menuntun Kehidupan kita Yang akan memenuhi Kehidupan kita Jadi kita semua Yang telah didamaikan Dengan Allah Perlu terus-menerus Berusaha Mengupayakan Melalui doa Melalui kesaksian Hidup kita Melalui kehidupan kita Sehari-hari Untuk menuntun Orang lain Agar berdamai Dengan Allahnya Untuk menuntun Orang-orang di sekitar kita Agar berdamai Dengan Allahnya Inilah yang disebut Dengan firman Tuhan Berbahagialah Orang Yang Membawa damai Dan jelas Minggu lalu Mungkin kita mendengar Firman Tuhan Itu ayat Sat-sudah Ayat ini Ini agak diputar ya Minggu lalu Dengan minggu ini Urutannya Karena ini mungkin Lebih cocok Ketika dibawakan Hari ini Di badak kemerdekaan Tapi ketika kita Lihat Ayat demi ayat Sampai Ayat yang terakhir Dalam ucapan berkat Minggu lalu Berbahagialah Orang yang dianiaya Kok bisa ya Ada orang yang Miskin di hadapan Allah Orang yang Orang yang Haus dan lapar Orang yang membawa damai Oh dianiaya Oh ternyata ini Jawabannya saya akan nemuin Bahwa ternyata Orang yang membawa damai Itu adalah orang Yang membawa Kristus ke dalam dunia Agar dunia Diperdamaikan dengan Allah Dan tentunya Dunia ini Tidak akan suka Seperti apa yang Dilahkan oleh Para rasul Ketika mereka Buah ngelihat Ucapan bahagia ini Mereka dengan giat Untuk membawa damai Buat banding orang Mereka pergi Satu kota Demi satu kota Untuk memberitakan damai Yaitu memberitakan Keselamatan Memberitakan Injil Kristus Supaya mereka Diperdamaikan Dengan Allah Dan mereka memiliki Damai sejahtera Yang sejati Tentunya Resikonya adalah Penganiayaan Mungkin Hal-hal yang Tidak menyenangkan Akan datang Kepada orang-orang Yang membawa damai Karena membawa damai itu Bukan kompromi Terhadap masalah Terhadap dosa Supaya gak ribut Bukan itu artinya Banyak orang kan Ya damai aja lah Gak usah ribut lah Gak usah ribut Bukan Tapi membawa damai itu Bicara membawa kebenaran Bicara mengenai Kristus yang adalah sumber Damai sejahtera itu Kepada orang lain Agar mereka Akhirnya didamaikan Dengan Allah Madatresa Sekali lagi Saya kutip Apa yang dapat Anda lakukan Untuk mempromosikan Perdamaian dunia Dia mengatakan Selanjutnya Pulanglah Dan cintailah Keluarga Anda Artinya Mulai dari keluarga kita Bawalah damai Bawalah berita damai itu Mulai dari keluarga kita Masing-masing Melakukan tugas Pembawa damai itu Dimulai dari keluarga kita Mari kita terus-menerus Mengupayakan Mengusahakan Itu pembawa damai Mengupayakan Mengusahakan Agar keluarga kita Terlebih dahulu Didamaikan dengan Allah Dan keluarga kita Juga berdamai Satu dengan yang lainnya Di antara Anggota keluarga Sehingga Damai sejahtera Tuhan Akan memelihara Seluruh keluarga kita Saya akan tutup dengan Ayat selanjutnya Di dalam ayat ini Yang kita akan Yang kita bahas Di Matius 5 ayat 9 Yang mengatakan Berbahagialah Orang yang Yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Apakah arti Yang akan disebut Sebagai anak-anak Allah Ini bukan berarti Bahwa ketika kita Membawa damai Menjadi peacemaker Maka kita memperoleh Status anak-anak Allah Bukan itu Karena sesungguhnya Status untuk kita Menjadi anak Allah Itu adalah Bukan hasil Usaha kita Tapi pemberian Allah Anugerah Allah Ketika kita percaya Kepada dia Jadi bukan berarti Ketika kita jadi Peacemaker Baru kita akhirnya Menjadi anak Allah Bukan itu maksudnya Dari ayat ini Tetapi yang dimaksud Dengan akan disebut Anak-anak Allah Adalah bicara Mengenai tanda Ternyata orang yang Membawa damai Itu Adalah orang yang Memiliki Adalah orang-orang Anak-anak Allah Yang menjadi Ciri Menjadi ciri Dari anak-anak Allah Memiliki sifat Atau karakter Pembawa damai Karena kita terlebih dahulu Didamaikan dengan Allah Kita memiliki Kemiripan Ada kata Kemiripan dengan Allah Karena kita melakukan Apa yang Allah lakukan Jadi adalah wajar Adalah normal Ya seharusnya lah Orang yang mengusahakan Damai disebut Anak-anak Allah Karena mereka Mirip dengan Allah Dan mereka melakukan Apa yang dilakukan Oleh Allah Apa sih yang dilakukan Oleh Allah Di dalam hal Damai Sejahtera Maka yang pertama Allah itu disebut Allah Damai Sejahtera Maka anak-anaknya pun Harus memiliki Sifat dan karakter Allah Yang kedua Allah disebut Sebagai sumber Damai Sejahtera Anak-anaknya pun Harus hidup Di dalam Damai Sejahtera Tuhan Allah juga disebut Allah yang mengusahakan Pendamaian Segala sesuatu Dengan dirinya Dan kita pun Sebagai anak-anaknya Harus mengusahakan Pendamaian Akan segala sesuatu Yang Tuhan lakukan Juga Buat kita semua Kalau kita balik Mungkin Kalau kita gak suka Berdamai dengan orang lain Kita bisa bertanya Kita ini anak siapa Kalau kita mengaku Bahwa kita ada Anak Allah Maka kita akan Suka dengan Kedamaian Kita gak suka Mencari Perselisihan Kita gak suka Mencari keributan Kita gak suka Menjadi Biang Herok Tetapi kita Membawa damai Dimanapun kita berada Dan khususnya Hari ini Ketika kita Menaikan pujian Dari awal Kita menaikan pujian Dan doa Bagi bangsa ini Saya seperti Mengingat kembali Bahwa Mungkin banyak kali Bangsa ini Tidak mengalami Berkat Tuhan Tidak mengalami Lawatan Tuhan Karena ternyata Ada peran orang-orang Percaya juga Ketika orang-orang Percaya Tidak juga suka Dengan bangsa ini Umat-umat Tuhan Mulai mengutuki Bangsa ini Karena apa yang dilakukan Oleh pemimpin Mungkin bangsa ini Oleh oknum-oknum Yang ada di bangsa ini Sehingga kita mulai Tidak menyukai Bahkan sampai tidak Menyukai bangsa Indonesia Sendiri Yang kita hidup Di dalamnya Apakah ada Di antara umat Tuhan Ya ada Orang-orang yang bahkan Tidak menyukai Bangsanya sendiri Bahkan mengutuki Bangsanya sendiri Bahkan mungkin Mulai-mulai Mengatakan kata-kata Yang tidak sepantasnya Diucapkan oleh Umat percaya Kalau kita melihat Kepada umat Israel Ketika satu orang Nabi yang dipilih Oleh Tuhan Mereka Dia mewakili Bangsanya yang Sudah berdosa Apa yang dilakukan oleh Nabi ini Nabi ini mengatasnamakan Dirinya dia Dengan bangan Bangsa Israel Ketika bangsa Israel Berdosa Dia yang mengatakan Ampunilah kami Jadi Dia sedang Mewakili Bangsanya Dia tidak berdosa Tapi Bangsanya berdosa Mungkin kita juga ada Di dalam satu keadaan Yang mungkin saja Kita melihat Ada oknum-oknum Yang melakukan Hal-hal yang buruk Ada oknum-oknum Yang melakukan Hal-hal yang tidak Berkenan di hati kita Jangan Kutuki mereka Tapi tempatkan diri kita Sebagai bagian Dari bangsa Indonesia Ampunilah kami Tuhan Atas apa yang Diperbuat Oleh bangsa ini Umat Tuhan Bukan orang Outsider Dari bangsa Indonesia Bukan orang di luar Yang sedang memperhatikan Apa yang terjadi Di bangsa ini Yang baik dan buruk Bukan Kita bagian Di dalamnya Kita bagian Di dalamnya Kalau bangsa ini Berhasil kita Turut bersuka cita Kalau bangsa ini Mengalami banyak masalah Kita pun harusnya Berduka oleh Karena masalah Yang terjadi Di bangsa Indonesia Bukan malah Menyalah-nyalai Dan mengutuki Bangsa kita sendiri Dan kita perlu Berdamai juga Dengan bangsa Indonesia Untuk kita Mengucapkan Kata-kata berkat Kata-kata Shalom Buat bangsa Indonesia Kata-kata damai Sejahtera Buat bangsa Indonesia Bukan kata-kata makian Bukan kata-kata kutuk Bukan kata-kata Yang tidak senonoh Yang kita ucapkan Terhadap bangsa Dimana kita ada Di dalamnya Adalah bagian di dalam Umat Tuhan Bukan orang di luar Di bangsa ini Umat Tuhan adalah Orang-orang yang ada Di dalam bagian bangsa ini Yang ikut terlibat Akan apa yang terjadi Di tengah-tengah Bangsa Indonesia Saya tutup dengan Sebuah Ayat yang Kalau kita Bahasakan ulang Seperti apakah Pembawa damai Pembawa damai adalah Di ayat Matius 5 ayat 9 Mengatakan begini Diberkatilah Berbahagialah Tadi ya Diberkatilah orang yang Mengusahakan Ketenangan hati Dan pikiran Yang berlandaskan Hubungan yang benar Dan baik dengan Allah Karena itu merupakan Tanda Dari Anak Anak Allah Tuhan 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 Memberkati Kita Semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton